selamat menikmati apakah ada amalan agar calon tersebut sudah jadi calon kok belum dilamar ini kan sakit ya, kasihan benar tuh orang pengen agar segera melamar dia hei anak-anakku yang sudah kebelet tempuhlah jalan yang Allah ajarkan kepada kita sekuat apapun syahwatmu syahwat adalah fitrah dan syahwat adalah bukan kehidaan asalkan disalurkan dengan cara yang benar yang usah bergolak syahwatnya syahwat bukan aib kesempurnaan manusia adalah punya syahwat kesempurnaan manusia punya syahwat akan tapi lihat dengan syahwat pandang yang halal jangan main-main yang haram dan sungguh Allah tidak menciptakan syahwat kecuali Allah juga menciptakan cara untuk menyalurkan yang sangat mulia orang berzina sembunyi tapi kalau orang menikah dibamerkan padahal tujuannya adalah secara duir sama hubungan laki-laki tapi ini mulia ini hina kemudian setelah itulah anda mencari pasangan tentu dengan aturan Allah kalau sampai anda pengen segera dilamar berarti anda sudah sudah menjatuhkan pilihan dulu sebelum Allah memilihkan untuk anda maka bagaimana cara yang tepat bagi kita setelah kita menemukan calon pasangan yang baik tentunya itu dulu anda lihat ikuti pendidikan dari Nabi anda akan selamat itu juga bisa dibalik kalau engkau anak laki-lakiku ingin menikah dengan seorang wanita kalian harus bisa melihat boleh kalian melihat cantiknya dulu memang sebelum tahu bapaknya kaya atau melarat kelihatan cantiknya dulu biasanya cantik setelah itu bapaknya kaya atau tidak satu hasab watak perilaku cantik kaya tapi apa suudun perasaan gak buruk marah-marah nyacimaki orang hasabnya gak baik harus kebiasaan baik lemah-lembut dan sebagainya kita lihat baru yang terakhir yang keempat oleh Nabi diletakkan yang paling pertama yang paling terakhir urusan agama karena memang rata-rata manusia itu gak melihat agamanya dulu biasanya yang melihat adalah cantiknya dulu melihat padahal itu penting juga baru Nabi mengurutkan yang keempat ini kan cara berpikirnya kebanyakan manusia tapi setelah Nabi menyebut yang keempat dimalik fatfar bidat dini taribat diadak Nabi mengikuti cara pikirnya kebanyakan manusia anak-anak muda kan begitu terpesona dengan kecantikannya dulu kegantengannya dulu pakai mobil tak taunya minjem macam-macam itu kan terpesona dulu kebohongnya baru Nabi-Nabi langsung setelah dulu balik fatfar bidat dini taribat diadak urusan agama yang harus kau dahulukan kalau tidak kau akan merugi taribat diadak tanganmu akan bersentuhan dengan debu dengan kotor maksudnya kau akan rugi akan terhinakan nah setelah ini milih dulu dong agama harus diutamakan agama yang akan menghiasi begitu sebaliknya hilangnya agama akan mencoreng coba oh ganteng luar biasa Masya Allah gantengnya tapi apa waduh sama perempuan cowel-cowel sana sini waduh pabuk judi jadi ganteng tidak ganteng karena apa dicoret oleh agama yang tidak ada tapi seorang masih bisa berkata masanya Masya Allah mantuku itu aduh secara fisik ya Allah hitam tapi bisa jadi tapi kalau berupaya yang baik dulu semuanya kalau bisa paling tidak etika tapi agama harus ada dulu setelah itu supaya tidak minta minta doa tadi minta doa tadi setelah itu anda masuk ilayah namanya istigharoh istigharoh bukan minta dipilih minta dipilihkan dia bukan istigharoh bukan minta dikirim dia bukan yang beruanya minta dikirim dia ini salah istigharoh itu minta kepada Allah untuk dipilihkan oleh Allah bukan jadi dalam bunyi istigharoh adalah kalau urusanku ini dengan dia ini baik ya Allah mudahkan kalau tidak baik jauhkan dariku harus berani ngomong gitu istigharoh itu ya Allah kalau dia baik untukku jadikan kalau tidak jauhkan kan begitu ini yang bertanya tadi kalau istigharoh pasti doanya berubah ya Allah kalau dia baik untukku jadikan untukku kalau tidak baik untukku jadikan baik untukku ya Allah kalau jauh dia ngatur Allah kalau jadi mili orang lepaskan biar jadi milikku ini kan kurang ajar ngatur Allah makanya sampai minta doa agar dipercebarkan minta mahabbah kayaknya kemudian setelah anda istigharoh anda sampaikan ini termasuk mungkin adalah cara berpikir yang salah mungkin mentang-mentang wanita lalu tidak bisa memulai memulai yang terhormat mungkin anda seorang wanita wanita termulnya di dunia dan di akhirat sayyidat khadijah al-kubro dengan kecerdasannya gak usah minta amalan untuk dilamar Rasulullah s.a.w. karena amalan sayyidat khadijah sudah sangat baik orangnya terhormat gak caper bukan sayyidat khadijah waktu melihat dengar Rabbi Muhammad baik lalu menang hei Muhammad mau kemana gak ada begitu sayyidat khadijah mendengar kebaikan kemuliaan sayyidat Muhammad s.a.w. tapi sayyidat khadijah tetap dengan kemuliaannya untuk tahu Nabi Muhammad ngirim mengirim orang untuk mendampingi Nabi sampai tahu bagaimana karakter Nabi sifat Nabi dan bagaimana cara kerja Nabi setelah itu laporannya jujur berkah orang pada seneng dan sebagainya tapi tidak namal sayyidat khadijah memperlihatkan aku khadijah bosmu gak ada gitu setelah itu setelah itu sitih khadijah dengan kecerdasannya bermusyarah dengan keluarganya ada orang yang sangat baik yaitu Muhammad bin Abdillah bagaimana kalau kita datang ke sana memulai tapi dengan cara yang terhormat maka saya himbo kepada anak-anakku perempuan jika suatu ketika ada seorang laki-laki baik dan sebagainya mulia itu gak ada masalah kita mulai jadi sayyidat khadijah cuman dengan cara yang terhormat keluarga dimusyarah jangan bilang bang mau denganku bang rendah banget memulai hei para ibu-ibu gak usah ragu hanya mendimikan ini anda akan menunggu lamar siapa anda nanti nanti dapat sisa dong gitu loh maksudnya karena orang belum tentu melamar putri anda dan di saat tidak melamar putri anda bukan serta-merta karena pulian putri anda tidak layak bisa jadi karena anda terlalu besar terlalu tinggi terlalu mungkin anda kaya anda ini jadi dia tidak berani dekat kepada anda bisa saja silau dengan anda sehingga tidak berani melamar putri anda atau memang ya putri anda tidak pantas dilamar sehingga tidak datang kepada anda tapi kalau anda merindukan kebaikan kemudian mungkin anda merasa putri anda tidak pantas dilamar dia karena dia terlamat baik tapi niat hati anda Allah maha tahu akhirnya anda tahu anaknya pas-pasan ya agak bandel-bandel semoga dapat suami yang baik dan sebagainya akhirnya anda datang kepada seorang laki-laki yang baik tersebut sementara laki-laki benar-benar baik selama ini belum pernah pikir tentang perempuan akhirnya waktu anda masuk ini dia masuklah dia untung anda jangan ditudah tundang lamar gengsi malu perempuan mulai eh perempuan zaman sekarang lebih tidak malu lagi pacaran nyapa dulu tuh bang gimana apa kabar pacaran tidak malu yang halal malu ini model apa ini nah inilah saya himpuh karena ini adalah cara mulia pacaran no nikah yes gitu loh nah ini kayaknya sudah seneng dulu tadi yang tanya sudah bingung makanya gara-gara seneng dulu akhirnya laki-laki sebanyak ini hanya ada dia saja hanya ada dia saja dunia seluas daun kelor terseksalah hidupnya minta kia ke ustad mintanya doa agar dinikahi sama dia coba minta ya Allah dia akal diberkai kan gitu loh berarti sudah beres urusannya agar kemudian di dalam kita menjalani hidup itu konsepnya harus secara jelas prinsipnya harus jelas jangan anda dalam menjalani hidup itu hanya mendampakan pasangan mencintai anda itu kan salah dalam pemikiran anda ada orang datang kepada kami bu ya tolong kasih doa saya agar suami saya semakin cinta kepada saya ini kebanyakan mabib-ubu minta doa kayak begini ada bapak-bapak juga begitu itu salah mestinya harus anda doakan doanya begini ya Allah tambahkan kecintaanku kepada pasanganku gak pernah doa gitu kan kalau anda cinta semakin cinta semakin indah mengabdi suaminya semoga cinta suaminya tambah cinta sama saya kalau anda tidak cinta sama dia nanti susahlah hidup kita itu salah cara berfikir kadang-kadang makanya mencari lah sebab-sebab anda semakin cinta sebutlah kebaikan pasangan jangan biasa mengungkap ketidakbaikannya takut kurang cinta anda gak usah lah buka hp-hp buka-buka hp iseng pengen tahu dan sebagainya ini ada kekurang ajaran baik ke laki-laki atau ke perempuan suami atau ke istri sehingga menjadi marah hilang rasa cinta na'udhu jangan mencari sebab anda tidak cinta urusi cintamu sendiri jangan urusi cinta pasanganmu keindahan itu disitu bukan keindahan itu disaat orang mencintai anda salah keindahan adalah disaat anda mencintai pasangan anda kan begitu rumusnya sudah ya yang denger suara ini langsung lamar saja nanti bukan anda nunggu di lamar gak datang kepada anda nanti anda melamar kalau sudah tidak jelas keputusannya gak usah bertanya kenapa tidak terima jangan tanya kalau dijawab anda sakit nanti diem saja oh tidak diterima ya mungkin dia lebih baik untuk yang lain dan saya lebih baik untuk yang lain selesai allahu alam bismillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati